berikut ini cara mengatur yang namanya penghemat data di hp samsung jadi untuk kalian yang mungkin ingin mengaktifkan, ingin menonaktifkan atau mencari menu penghemat data langsung saja berikut ini tapi tidak semua hp samsung ada fitur ini jadi silahkan sesuaikan saja untuk melihat dengan cepat kalau penghemat data samsung itu dari sini nah ini kan ada data seluler silahkan kalian teka lama kemudian akan ada langsung menu di sini penghemat data dari sini juga bisa dari pengaturan langsung pilih bagian koneksi, pilih bagian jaringan seluler bukan jaringan seluler, pilih penggunaan data ini nah ini ada penghemat data jadi penghemat data ini kalau lagi aktif seperti ini aktifkan sekarang, nanti dia akan ada icon di sini di atas itu ada icon 3 segitiga jadi kalau muncul, nah seperti ini ada icon segitiga berarti penghemat data lagi aktif kalau dalam mode penghemat data ini memang hanya beberapa aplikasi yang diizinkan untuk mengakses jaringan nah disini diizinkan digunakan data saat penghemat data aktif silahkan pilih aplikasi yang ingin kalian aktifkan ketika penghemat data aktif jadi seperti itu cara menggunakan misalnya hanya whatsapp dan lain-lain nah untuk kalian yang ingin mematikan atau menghilangkan yang namanya logo segitiga itu seperti ini, logo segitiga itu memang tidak selalu muncul nah harus ditarik seperti ini baru muncul nanti biasanya itu kalau di beberapa samsung shortcut penghemat datanya bisa juga dari sini jadi kita bisa mematikan dan menonaktifkan tapi di samsung yang saya gunakan ini belum ada penghemat data jadi salah satu cara untuk mematikan lewat menu pengaturan langsung atau dari sini tekan lama pilih penghemat data silahkan dimatikan yang ini jadi icon segitiga itu sudah tidak ada jadi seperti itu cara mematikan dan menghidupkan penghemat data semoga bermanfaat